. Wisata malam di alun-alun kota Probolinggo, Probolinggo CB News Indonesia. Alun-alun kota merupakan ikon kota Probolinggo, tak pernah sepi dari pengunjung, baik dari dalam kota maupun luar daerah, Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Alun-alun sejak zaman dahulu merupakan tempat bermain anak-anak dan kalangan remaja bahkan yang sudah tua. Di samping tempatnya yang luas, di sekitar alun-alun banyak para PKL yang menjajakan dagangannya, berbagai macam menu makanan dan minuman juga tersedia, dan juga berbagai macam sovernir yang bisa dibawa pulang. Nah pemirsa untuk lebih jelasnya sejauh mana nuansa malam di alun-alun kota Probolinggo, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Jawa Timur Bu, dari mana Bu? Dari Tengas Dari Tengas, dengan Ibu siapa? Ibu Nurul Ibu Nurul ya, anaknya umur berapanya? Empat setengah Empat setengah tahun ya Sering kah alun-alun? Iya, gak sering ya anu Iya sering Gitu ya? Iya Dampingi ini yang lukis ini anaknya ya? Iya Ada di alun-alun kota Probolinggo Saudara bisa melihat dari kamera disini ada sebuah permainan yang disiapkan oleh pemilik usahanya adalah bagaimana cara mewarnai atau melukis gambar-gambar yang sudah disiapkan. Kemudian kepada anak-anak ini kita lihat saudara bagaimana mereka belajar mewarnai sesuai dengan keinginan mereka. Nah ini seperti ini, adik ini Kumala ya tadi namanya ya? Nah ini umur empat tahun juga sedang melukis. Apa tadi namanya, adik? Halo? Halo Kitty Ini luar biasa saudara, ini hanya ada di alun-alun kota Probolinggo Oke baik pemirsa, untuk Anda warga Probolinggo yang memiliki anak bisa menikmati permainan ini bagaimana cara mewarnai lukisan yang sudah disiapkan setiap malam tentunya ini ada di alun-alun kota Probolinggo Oke baik saudara, kita coba wawancara pemiliknya dulu seperti apa? Ibrahim, dari mana? Dari Terunggicun Terunggicun, kota ya? Iya, kota Kok punya ide nyediakan kayak begini nih? Dari, apa ya? Kan anak-anak, adik diput, biasanya kan ingin ngedukis, nah jadi sediakan nggak ingin ngedukis Hmm, begitu ya? Iya Satu malam bisa dapat berapa omsetnya? Terunggitun, hari, harian mbak Kalau malam minggu ya, sampai Malam minggu rame ya? Iya, sampai 400, kalau Senin sampai Jumat, itu kadang 40, kadang 50 Itu ya, namanya siapa? Ibrahim Kasih tahu dong sama orang Probolinggo, ibu-ibu, ya Belajar melukis di alun-alun Belah? Belajar melukis di alun-alun, biar pintar sekolahnya Itu ya, oke, makasih Oke, baik pemirsa, demikianlah liputan kami dari Probolinggo Jawa Timur CB News untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton